Amerika Serikat menyesalkan adanya pembantaian terhadap warga sipil dirafah oleh pasukan Israel. Diketahui dalam peristiwa ini, lebih dari 45 warga Palestina tewas di pengungsian. Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa Israel memang berhak untuk menyerang Hamas. Namun, Israel juga harus bertanggung jawab atas keselamatan warga sipil. Kirby mengatakan Amerika Serikat telah melibatkan militer Israel dan mitranya di lapangan untuk menilai apa yang terjadi. Ada pun dalam serangan pada Minggu 26 Mei 2024 malam, Israel mengklaim telah membunuh dua petinggi Hamas di samping korban sipil. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut tewasnya warga dalam serangan itu sebagai kecelakaan tragis. Hal ini pun mengundang reaksi kemarahan dari banyak negara seperti Arab Saudi, Mesir, Perancis, hingga Uni Eropa. Pasalnya, kematian warga Palestina seolah dianggap remeh oleh Israel. Diketahui lokasi penyerangan itu merupakan tempat tinggal bagi sekitar 100 ribu pengungsi. Kebanyakan korban tewas dalam pembantaian Israel adalah perempuan dan anak-anak. Terima kasih telah menonton!